Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya, Hirshbuna Arief dari Forum News Network Jurubicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Daniel Anzar Siman Juntak ini sedang uring-uringan gara-gara pernyataan politisi Nasdem Zulfan Lindan yang membocorkan pembicaraan Ketua Umum Partai Nasdem Suryapaloh ketika bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada awal Juni lalu Zulfan dalam sebuah tokso yang dilihat oleh TotalPolitik menyatakan saat bertemu Prabowo itu Suryapaloh mengingatkan kepada Prabowo untuk tidak lagi maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mengingat usianya itu sudah di atas 70 tahun, jadi tidak mudah lagi Prabowo ini kelahiran 17 Oktober 1951 dengan begitu bulan Oktober nanti dia akan memasuki usia 71 tahun terantung dari mana Anda melihatnya ya kalau Anda bandingkan dengan Joe Biden atau Mahathir yang memang belum terlalu tua tapi kalau dibandingkan dengan capres-capres yang muncul belakangan ini memang Prabowo termasuk yang paling tua Suryapaloh mengajak Prabowo untuk memberi kesempatan kepada yang muda-muda pesan Suryapaloh kepada Prabowo inilah yang kata Zulfan Lindan ditangkap oleh kader dan para pengurus Nasdem di daerah sehingga akhirnya mereka mengusung tiga nama capres yang semuanya boleh dianggap wajah-wajah baru mereka masih muda usia ini mereka antara lain seperti kita ketahui ada Gubernur RKI Jakarta Andika Spedan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Andika Perkasa pernyataan Zulfan ini rupanya membuat Daniel Anzar itu baper ya melalui akun Twitternya Daniel mengaku sudah menanyakan soal ini langsung kepada Prabowo dan dia mendapat penjelasan dari Prabowo tidak ada perbicaraan soal itu karena itu kemudian Daniel bertanya ini omongan siapa yang diucapkan oleh Zulfan Daniel menilai apa yang diucapkan oleh Zulfan ini bisa merusak silaturahmi antara Prabowo dengan Suryapaloh Daniel juga berkeyakinan bahwa nggak mungkinlah Suryapaloh mengucapkan hal itu kepada Prabowo ini omong kosong mengarang cerita yang kemudian banyak dimuat media seperti yang dilakukan oleh Pak Zulfan Lindan agaknya merusak silaturahmi yang sudah ada dengan rendah hati saya berharap Pak Suryapaloh perlu memperhatikan para kader Nasdem tudingan dari Daniel tentu saja langsung dibantah oleh Zulfan Lindan menurutnya nggak ada niatan dia untuk menghambat pencapresan Prabowo Zulfan mempersilahkan jika Prabowo ini tetap nyapres pada Pilpres 2024 soal Prabowo bakal nyapres kembali pada Pilpres 2024 ini tampaknya bagi Gerindra itu sudah menjadi sesuatu yang nggak boleh diusik-usik ini sudah isu yang sangat sensitif apalagi kalau pakai bawa-bawa usia tua segala ya karena itu ketika ada kader partai lain apalagi kalau benar itu Suryapaloh juga menyinggungnya wajar bila mereka kemudian jadi baper dan uring-uringan walau banyak yang mempertanyakan dan meragukan peluangnya untuk terpilih menjadi presiden tampaknya bagi Gerindra dan Prabowo hal itu tidak bisa lagi ditawar-tawar benar bahwa Pilpres 2024 ini akan menjadi satu yang sangat krusial bagi Prabowo dan Gerindra dari sisi partai Prabowo ini penting untuk tetap maju sebagai capres karena itu akan berdampak pada perolehan suara mereka pada pemilu 2024 ini biasanya kita sebut sebagai kotil efek jadi sebuah partai yang mengusung satu figur yang sangat populer mereka akan juga kecipratan elektoralnya jadi kalau kemudian misalnya Prabowo tidak akan mencapres mencalonkan diri pada Pilpres 2024 ini bisa menjadi soal yang serius bagi para kader Gerindra nah sementara bagi Prabowo kalkulasinya itu kalau dia memang betul-betul mau maju Pilpres itu harus benar-benar matang dan tidak boleh salah hitung ini targetnya harus menang Pilpres tahun 2024 ini akan menjadi yang ketiga kalinya untuk Prabowo menjadi calon presiden sebelumnya dalam dua kali Pilpres 2014 dan 2019 dia secara berturut-turut dikalahkan oleh rival yang sama yakni Jokowi bahkan sekarang pada Pilpres 2019 kan kemudian Prabowo malah bergabung menjadi pembantu dari Jokowi di kabinet dengan menjadi Menteri Pertahanan kalau sampai kalah lagi pada Pilpres 2024 maka ini akan menjadi kekalahan yang ketiga kalinya bila ditambah dengan Pilpres 2009 ketika dia menjadi cawapres yang berpasangan dengan Capres Megawati maka ini akan menjadi kekalahannya yang keempat jelas ini akan menjadi sebuah tragedi bagi sejarah perjalanan politik Prabowo hal ini menjelaskan mengapa soal pencalonan Prabowo itu menjadi isu yang sangat sensitif walau dalam berbagai survei disebutkan nama Prabowo selalu berada dalam peringkat teratas tapi tidak ada jaminan bahwa Prabowo kali ini akan mulus dan memenangkan Pilpres 2024 kita belum tahu siapa rival-rivalnya yang muncul sekarang ini di peringkat teratas bersama Prabowo itu ada nama Anies Wasvedan ada Ganjar Pranowo itu kalau kita percaya pada hasil survei sampai saat ini dukungan politik bagi Prabowo dari partai-partai lain juga belum jelas semula Prabowo ini tampaknya sangat berharap akan mendapat dukungan dari Megawati ini bersama tentu saja bersama dengan gerbong politiknya PDIP pada waktu itu kan banyak digadang-gadang bahwa kemungkinan Prabowo akan berpasangan dengan Puan pada Pilpres 2024 ini tampaknya orang masih terus mengkait-kaitkan dengan janji Megawati berkaitan dengan batu tulis walaupun sebenarnya kita tahu pada Pilpres 2014 dan 2019 janji itu tidak ditepati apalagi ini pada tahun 2024 yang sudah lebih lama dari peristiwa ketika janji yang disebut-sebut dibuat antara Prabowo dengan Megawati nah sekarang seiring mendekatnya Pilpres 2024 tampaknya ada tanda-tanda bahwa Prabowo dengan Megawati itu mulai bersimpang jalan PDIP sejauh ini sudah kelihatannya sampai pada satu pilihan untuk mengusung Puan Maharani sebagai calon pada Pilpres 2024 kita belum jelas apakah sebagai Capres atau sebagai Cawapres tapi kalau melihat elektabilitasnya itu yang paling masuk akal ya dia paling tinggi menjadi Cawapres siapa yang akan menjadi pasangannya juga belum ditentukan namun opsi berpasangan dengan Prabowo tampaknya sudah mulai menguap Puan saat ini tengah berusaha menaikkan elektabilitasnya dia diminta oleh Megawati untuk berkeliling Indonesia dan juga ini yang menurut saya sangat menarik ya karena ternyata Puan itu diizinkan untuk menjalin kerjasama dengan partai-partai lain bahkan termasuk dengan Demokrat dan PKS ini kalau kita menyimak pernyataan dari Bambang Pacul Ketua Babilu dari PDIP ini pernyataan yang berbeda sekali dengan yang sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini kan PKS dan Demokrat ini dua buah partai yang sebelumnya sangat dihindari dan dalam bahasa Sekjen PDIP Hasto itu tidak mungkin bisa bekerjasama kalau dengan PKS disebut dengan tegas bahwa itu berkaitan dengan masalah ideologi mereka yang berbeda begitu juga Hasto menyebut bahwa dengan dengan Nasdem itu juga agak sulit untuk bekerjasama bagaimana dengan partai-partai yang lain ini kita bicara soal konteknya Prabowo ya Prabowo juga tampaknya sekarang kesulitan untuk menjalin kerjasama dengan partai-partai lain sejauh ini baru PKB yang mulai merapat dengan Prabowo jumlah kursi kedua partai ini bila digabungkan memang sudah mencukupi untuk mengusung pasangan Capres Capres sendiri Gerindra punya 78 kursi sementara PKB itu punya 59 kursi jadi 133 kursi padahal untuk ambang batas pencalon presiden yang 20% itu itu adalah 115 kursi ini 20% dari 575 kursi di DPR masalahnya bila harus berpasangan dengan Muhammad Iskandar ini ketua umum PKB akan sangat berat bagi Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 walau suaranya berdasar survei paling tinggi tapi tampaknya sulit lah bagi Prabowo itu untuk mendengar elektabilitasnya suaranya itu sudah mentok kemungkinan turun itu malah besar ya dalam survei beberapa survei justru belakangan ini suara Prabowo itu turun elektabilitasnya itu nggak pernah melebihi 30% ya terus sekitar berkisar 25% sampai 29% dan sekarang kemudian turun lagi sementara Muhammad Iskandar itu namanya itu berada dalam deretan capres 0, soal ini pernah jadi bahan ledekan dari Putri Gustur Yeni Wahid kita mengimbau politisi yang surveinya nggak terlalu ngangkat nggak usah terlalu ngotot maju Pilpres kata Yeni ini ini saya kutip dari Kompas TV ya dengan data-data seperti itu Muhaimin bukanlah pilihan yang menarik bagi Prabowo jadi kalau sementara ini mereka menyatakan sudah berkoalisi saya kira ini ya belum sampai pada satu skimpulan bahwa mereka akan maju bersama-sama tapi sementara ini kira-kira mereka saling merapatkan barisan lah gitu karena ketika partai-partai lain juga sudah mulai membangun koalisi-koalisi sementara kompetitor Prabowo seperti Ganjar dan Anies itu sekarang ini kan secara cerdik sudah mulai dikunci terlebih dahulu oleh Surya Paloh padahal selama ini Gerindra pasti juga merasa memiliki saham atas Anies Baswedan kan pada Pilkada DKI 2017 Anies itu diusung oleh PKS dan Gerindra berpasangan dengan Sandiaga Uno dan kemudian memenangkan Pilkada DKI 2017 dan sejak menjadi Gubernur DKI pada tahun 2017 sampai sekarang itulah kemudian nama Anies itu meroket membesar dan tentu saja Gerindra merasa harusnya yang berhak untuk mengusung Anies itu adalah Gerindra dibandingkan dengan Nasdem yang pada Pilkada 2017 itu dia mengusung Ahok berhadapan dengan Anies Baswedan tetapi Nasdem juga punya sejarah panjang dengan Anies Baswedan karena pada waktu Nasdem masih menjadi Ormas Anies Baswedan adalah salah satu deklaratornya masalahnya kan gini kalau kalau memang misalnya Prabowo ingin menggandeng Anies pada Pilpres 2019 kan Anies sesungguhnya sudah pernah dipinang untuk menjadi pasangan Prabowo sebagai Capres namun dia menolak dan dia memutuskan untuk tetap melanjutkan kerjanya sebagai Gubernur DKI dan akhirnya seperti sama-sama kita ketahui Prabowo menggandeng Sandiaga Uno Gubernur Wakil Gubernur dari Anies Baswedan menjadi jawab Pres Prabowo memang tidak menutup kemungkinan kalau Prabowo saat ini masih mencoba melirik Anies kembali untuk menjadi pasangannya walaupun menurut saya ini peluangnya sangat-sangat kecil baik dari sisi Anies pribadi yang pada Pilpres 2019 saja menolak apalagi sekarang karena untuk Pilpres sekarang ini Anies tidak punya kewajiban lagi untuk menghormati janjinya untuk tidak bersaing dengan Prabowo janji tidak bersaing dengan Prabowo itu hanya berlaku pada Pilpres 2019 sekarang Anies terlepas dari janji itu dan sangat mungkin Anies ini akan menjadi kompetitor dari Prabowo jadi sekali lagi baik dari sisi Anies pribadi maupun Suryapolo sebagai Ketua Nasdem rasanya sangat kecil untuk membiarkan Anies menjadi calon wakil presiden dari Prabowo banyak yang bertanya-tanya ketika Prabowo awal bulan Juni lalu bertemu dengan Suryapolo di Nasdenum Tower setelah pertemuan Surya dan Prabowo kompak menyatakan bahwa mereka itu hanya makan siang dan kangen-kangenan saja Prabowo juga pada waktu itu menyatakan bahwa dia memenuhi undangan Suryapolo untuk makan siang tetapi pertemuan Suryapolo dengan Prabowo pada waktu itu menjadi bagi para pengamat indikator bahwa Prabowo sudah mulai bersimpang jalan dengan Megawati jadi dia tidak lagi seperti biasanya terus menerus mengajuk hati dari Megawati agar bisa dipasangkan dengan Kuan Marhani dia sudah mulai sadar pada realitas realistis bahwa dia harus mencari pasangan dan berkoalisi dengan partai-partai yang lain tapi ternyata seperti di ucapkan Zulfan Lindan ternyata ketika bertemu dengan Suryapolo justru malah dia diingatkan untuk tidak mencalonkan lagi karena usianya sudah tua sekali lagi kalau betul yang dikatakan Zulfan Lindan ini memang menjadi isu yang sangat sensitif dan bisa mengganggu hubungan antara Suryapolo dengan Prabowo nah bila sekarang ini Zulfan mengungkapkan bahwa Suryapolo dalam pertemuan tersebut itu mengingatkan Prabowo untuk tidak maju lagi dan baru diungkap sekarang kira-kira apa ya motifnya dari Zulfan selain dengan Gerindra ini hubungan Suryapolo dengan PDIP tampaknya juga sedang tidak baik-baik saja walaupun kader Nasdem itu membantah mati-matian bahwa tidak benar kalau hubungan antara Suryapolo dengan Ibu Mega itu sedang tidak baik-baik saja tapi kita ingat ya dalam rakernas kemarin Ibu Mega menyindir adanya partai sombong banyak yang menduga bahwa ini ditujukan kepada Suryapolo Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam keterangannya kepada Pers menyindir Nasdem dan Suryapolo Hasto mengingatkan agar kader PDIP tidak terpengaruh isu Capres Cawapres dan para pengurus diminta untuk tidak ikut-ikutan menanggapi ada satu partai yang elektoralnya turun kemudian mencoba memunculkan kader partai lain bahkan mencalokkan sosok yang seharusnya netral dalam politik walau tidak menyebut nama semua tahu belaka yang dimaksudkan oleh Hasto ini pasti adalah Selain Anis Nasdem kan mencalonkan juga Ganjar Pranowo kader PDIP yang kini tengah dihukum dan juga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang dalam posisinya sekarang harusnya netral dalam politik beda kalau nanti Andika sudah pensiun jadilah sekarang Nasdem diserang dari kanan dari kiri dari Gerindra dan PDIP bagaimana kelanjutannya dengan presidensial threshold 20% Nasdem yang hanya memiliki 59 kursi di DPR itu memang tidak bisa mencalonkan diri mereka harus berkoalisi dengan partai besar sekelas PDIP Golkar dan Gerindra Nasdem itu cukup hanya satu partai lagi namun dengan partai Papan Tengah dan Papan Bawah maka setidaknya dibutuhkan dua porpor lain yang harus bergabung KPIW yang Surya Paloh kali ini akan kembali diuji apakah feeling politiknya ketika mendukung SBY pada periode pertama dan kemudian Jokowi selama dua kali Pilpres dia ulang bisa dia ulang lagi pada Pilpres 2024 para calonnya itu menang dan kemudian dia mendapat porsi yang cukup besar di pemerintahan ini yang masih akan kita tunggu akan sangat luar biasa bila ternyata kemudian Surya Paloh bisa dan berhasil memainkan kartu Anies Ganjar ataupun Andika pada Pilpres 2024 kalau itu terbukti bolehlah kita sebut Surya Paloh sebagai the real kingmaker saya Sebena Arief dari Forum News Network sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati